Dikasihkan, silahkan Pak Bapak menunjukkan nama Pak Dengan, ya, pasti dulu lama sekali ya Jadi buta besar kalau kelihatan dari wajah Ya, Bapak Salah satu dari The Old Soldier Oh, Never Die Pak, Never Die Tolongnya tetap tangan Tapi Never Die Never Die Jadi Pak Marti Saya kenali sebagai Pribadi di format yang Mungkin subjektif Paling cerdaslah Dan berduberbadian Setuju, Pak Yang kedua pertanyaan langsung ke Asia Tadi disebut People Center Mulai Bersinggungan dengan Community Asia Tetapi Menurut tema saya Tidak banyak disajikan Bagaimana keadaan Human resources Di Asian countries ini Pernah kita Disebut-sebut Sebagai Salah satu Ekonomi Matan di Asia ini Kalau nggak salah Indonesia Singapur Kemudian Malaysia Pertumbuhannya cukup bagus Tetapi kemudian Recap begitu saja Suara-suara yang optimistik Untuk menjadikan Matan Asia ini Apakah ini karena Human resources Yang terapet Dalam Dalam Index Human resources Development Asean sebagian besar itu Rendah sekali Kualitasnya Jadi mohon ya Salah satu Bukan kritik Barangkali Yang saya rasakan Agak kurang Pendekatannya memang Sangat diplomatik Ini Ya maklum memang Otor belakangnya Belajarnya diplomat Tapi Social culture Yang menjadi penting Apalagi kalau ada Ide Asian community Atau Asian society Supaya Kelanggengan Rasa memiliki ASEAN itu Berlangsung Siap Ya Pak Terima kasih Kristal klip Terima kasih Bapak Saya jadi belajar ya Pak ya Bapak yang tengah Monggo nama Pak Dan Pertanyaan yang Pointed Langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama Nazar Nasution Siap Saya pernah Bertugas sebagai Duta Besar Indonesia Untuk Kampoja Tahun Tahun 2023 Kok berani ya Kamu nanya-nanya Tahun Baik Ini Saya Pertama kali Memberikan apresiasi Luar biasa Kepada Pak Marty Binata Lebawa Seperti Menteri Luan Ini Yang memberikan Contoh Bahwa Menulis Suatu Hasil Karya Itu Penting Sebab Tidak Setiap Menlu Menuliskan Ini Kita Terbatas Yang Kedua Saya Kira Sakses Story Dari ASEAN Salah Satu Penyelesaian Masalah Kaboja Saya Melihat Bahwa Dalam Peristiwa 50 Tahun ASEAN Sakses Story Dari ASEAN Ini Belum Diulang Misalnya Banyak Sekali Kasus Yang Dihadapkan Kepada Indonesia Masalah Laut Cina Selatan Apakah Indonesia Tidak Bisa Berperan Sebagai Peranan Indonesia Di dalam Masalah Kamboja Di dalam Masalah Korea Bagaimana Reunifikasi Korea Apakah Indonesia Tidak Bisa Berperan Dalam Masalah Itu Dan Masalah Masalah Regional Lain Yang Sangat Saya Melihat Bahwa Upaya Untuk Ini Masih Belum Dilaksanakan Dengan Sungguh Sungguh Sehingga Kita Mengharapkan Pada Menu Media Akan Datang Akan Success Ini Akan Terus Berlanjut Yang Kedua Saya Melihat Di dalam Bukunya Pak Marty Ini Ada Hal-hal Yang Luput Untuk Dibahas Misalnya Piagam ASEAN ASEAN Charter Saya Sudah Melihat Dia Kok Sepertinya Kurang Begitu Dicermati Oleh Pak Masalah ASEAN Charter Padahal Disitulah Kita Membedakan Antara ASEAN Sebagai Organisasi Yang Luz Ada Tahun 67 Kemudian Tahun 2007 Menjadi Organisasi Yang Cukup Rigid Dengan Adanya Sebagai Legal Personality Dan Kemudian Ada Satu Yang Mengikuti Piagam PBB Yaitu Yang Disebut Dengan Purposes And Principles Dari ASEAN Fasal Satu Dan Dari Piagam Dan Kemudian Ada Satu Lagi ASEAN Human Body Mengenai HAM ASEAN Jadi Masalah HAM Di ASEAN Juga Sesuatu Hal Yang Saya Kira Sangat Langka Diperhatikan Misalnya Sejauh Mana ASEAN Menangani Masalah Kasus HAM Di Myanmar Karena Bagaimana Juga Sampai Sekarang Masalah HAM Di Myanmar Itu Rohinia Dan Sebagainya Itu Belum Bisa Diselesaikan Apakah ASEAN Dalam Indonesia Tidak Bisa Berperan Saya Melihat Ibu Menlu Sekarang Ada Upaya Mudah Mudahan Akan Lebih Berhasil Di Rambat Terimakasih Terimakasih Ini pertanyaan 3 SPS Sekarang Yang Yang Tadi Pertanyaan Yang Kalian Bisa Catat Dan Saya Sorry Because We Have Reporter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh We Resilency Mr. Martin Natalagawa Semoga Saya Bisa Jadi Pak Artis Suatu Saat Nanti Namanya Dari Ibar Iswami Dari Mahasiswa Sejarah UIN Jakarta Sekolahnya Pak Fakir Juga Lagi Pula Saya Mau Nanya Kan Kita Mengenal ASEAN Itu Kan Pada Tahun 67 Dijirikan Oleh Pak Ada Abdul Razak Sama Pak Narcisco Ramos Dan Katnam Di Bangkok Pada saat itu Dengan Apa Kan Kita Mengenal ASEAN Ini Bertujuan Untuk Mempersatukan Kembali Untuk Menghidupkan Kembali Supaya Tidak Konflik Kayak Indochina Kayak Konflik Malaysia Dan Indonesia Dan konflik Dengan Myanmar Dan lain sebagainya Dan rata-rata ASEAN Ini adalah Negara-negara Yang Sifatnya Agriculture Dan Wilayah Kita Ini Agriculture Dan rata-rata Negara ASEAN Ini adalah Negara Pertanian Yang menghasilkan Kayak beras Kayak telapasawit Dan lain sebagainya Pertanyaannya Sebentar Dan pertanyaannya Peran apa sih ASEAN Ini untuk Dalam bidang Kemaritiman ini Dan kedua Di bidang Apa Peran juga Di bidang Peace Dan di bidang Peace and Rekonsiliasi Atau artinya Di bidang Peran ASEAN Di bidang Rekonsiliasi Dan perdamaian Dan kemaritiman ini Terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Tiga dulu ya Bapak Ibu Silahkan Terima kasih Saya dalam Menyusun buku ini Tentu tidak bermaksud Untuk memberikan Description Men-describe Dan menyentuh Semua Elemen-elemen Yang Ada dalam Cakupan ASEAN Karena itu Bukan Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan Buku ini Karena Tentunya Kalau kita ingin melihat Data-data Description Yang utuh Dan lengkap Mengenai Kerjasama ASEAN Di bidang A, B, dan C Dengan mudah Kita bisa Mengunduhnya Dari ASEAN Sekretariat Untuk melihat Berbagai kerjasama Dan itu Jauh lebih lengkap Jauh lebih sempurna Dari Keterbatasan-keterbatasan Ingatan kami sendiri Namun kami Hanya Merujuk Ke beberapa Elemen Atau unsur Dari Kerjasama ASEAN To illustrate Certain points So certain teams Yang kami Coba Kembangkan Berdasarkan Pemahaman Seperti itu Maka Beberapa hal Yang tadi Disampaikan oleh Pasar Warni Pertama Tentang Pentingnya Human resources Development Dalam kerangka Sebagai bagian Dari People-Centered ASEAN Pentingnya Social-Cultural Development Saya hanya bisa Menggarisbawahi Karena saya juga Setuju Dan Sepandangan Dengan Bapak Karena Kalau Bapak ingat Ketika tahun 2002 Pada saat itu Singapura Ketika menjadi Ketua ASEAN Menawarkan Konsep ASEAN Economic Community Jadi Purely Economic Community Pada saat itu Indonesia Ketika pasca Reformasi Kita yang Membawa Konsep ASEAN Political Security Community Dan juga Dilengkapi dengan ASEAN Social-Cultural Community Terutama Jujurnya Social-Cultural Community Itu Yang sangat peduli Dengan masalah ini Adalah Filipina Pada saat itu Jadi Pilar-pilar ASEAN Yang APSC ASEAN Political Security Community ASEAN Economic ASEAN Social-Cultural Paling tidak Sudah mengingatkan kita Bahwa From the very outset Sudah ada Pahaman bahwa Suatu komunitas itu Hanya bisa Utuh Dan kuat Seandainya Sifatnya Multi-faceted Dan tidak ada Yang Dikedepankan Dibandingkan Dengan yang lain Jadi Ada istilahnya Saya lupa Dalam dokumen ASEAN Itu Sifatnya Harus In parallel Perkembangannya Harus In parallel Dan In In Consent Secara Consisten Semua Pilarnya itu Dan tentunya Masalah pendidikan Masalah Human Resources Development Pilar utama Dalam konteks Social-Cultural Development Namun Pertanyaannya Permasalahannya Saat ini Kita hadapi ASEAN Tingkat Pembangunan Level of Development Sangat Variatif Ada negara Singapura Di satu Kontinium Sampai Ke negara Seperti Kamboja Dan Laos Di kontinium Lainnya Jadi bagaimana Kita menyusun Suatu Apa Blueprint Yang bisa Relevant Bagi semua pihak Saat ini Singapura Buat tahun ini Buat tahun 2018 Kalau saya Tidak salah Catat Mengedepankan Digital Economy Mengedepankan Optimization Of Technology Di bidang Pendidikan Dan sebagainya Saya Masih Menunggu Masih Mengharapkan Indonesia Juga Seperti halnya Tahun 2002 Lalu Ketika Singapura Menawarkan Apa yang menjadi Nilai tambah Mereka Yaitu Di bidang Teknologi Dan Digital Economy What is Our Complementary Contribution Tahun 2002 Ketika Singapura Muncul dengan ASEAN Economic Community Kita lengkapi Dengan ASEAN Political Security Community Dan ASEAN Social Cultural Community That we did To ensure Perkembangannya Holistic Dan Comprehensive Tahun 2018 Sudah Setengah Halfway Through 2018 Having Now Receive Inisiatif Singapura Di bidang Digital Economy I'm 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 Hopeful That Indonesia Will Come Up With Suatu Outlook Yang Mengcomplement Dan Synergize Ini Kalau Tidak Yang tadinya Tiga Pilar One Of The Pillar Will Be Stronger Than The Other Two Ini Yang Saya Maksud Tadi Complacency Dan Kita Each Generation Of ASEAN Leadership Must Bring Something New To The Discussion Tidak Bisa Hanya Live Of The Momentum Of The Past Harus Ada Kontribusinya Yang Dari Pak Nazar Tadi Ada Beberapa Sampaikan Melihat Tentang Conflict Resolution Intinya Betul Bapak Conflict Kamboja The Original Conflict Kamboja Yang Disertai Dengan Jakarta Informal Meeting Dan Sebenarnya Ada Dalam Buku Ini Bapak Karena It's More Personal Reflection Itu Adalah My First Foray Into Diplomacy Karena Sebagai Waktu Itu Menjadi Pendamping Dari Para Wartawan Waktu Itu Media Jadi Pendamping Kemudian Pak Menlu Atas Mengupgrade Memindah Tugaskan Kami Menjadi Pencatat Dari Pertemuan Pertemuan Itu Dan Seterusnya It's The Resist Tidak Ada Masalah Tapi Justru Mengungkit Suatu Permasalahan Yang Soal Di Rekayat Yang Tidak Perlu Namun Ternyata Sifatnya Antisipatif Dan Sifatnya Forward Looking Kemudian Setelah Kamboja Laut Cina Selatan Dimana Kami Juga Cerminkan Di Filipina Selatan Ketika Bapak Menlu Direktur Organisasi Internasional Bapak Hasan Wirayuda Bersama Dengan Pak Wir Sebagai Dirjen Politik Menakodai Proses Dialog Filipina Selatan Kami Juga Bersama Bapak Hasan Wirayuda Digambarkan Disini Bapak Salah Satu Situasi Unik Yang Kami Alami Dimana Perundingan Itu Diadakan Di Atas Pohon Di House Karena Pada Saat Itu Kelompok Pemberontak Nur Miswari Sangat Tidak Ingin Tidak Memiliki Rasa Percaya Untuk Bisa Berunding Dalam Sebuah Gedung Jadi Akhirnya Diadakan Pertemuan Itu Di Pinggir Laut Di Pantai Suatu Pantai Di Sebuah Tree House Dari Kami Dengan Bersama Bapak Hasan Wirayuda Dari Pagi Dari Pukul 8 Kurang Lebih Sudah Ditempat Di Atas Pohon Dan Baru Nur Miswari Baru Datang Tengah Malam Dari Laut Dia Datang Karena Dia Nggak Mau Datang Dari Darat Karena Takut Ditangkap Jadi Datang Pake Sampan Dari Laut Kurang Lebih Hampir Jam 12 Malam Baru Datang Datang Hanya Hello Hello Assalamualaikum Udah 5 menit Bubar Berangkat Jadi Hanya Menunjukkan Bahwa Dia Sangat Berpengaruh To Come And To Say Hello And To Say Goodbye Bubar Lagi Tapi That's What Negotiation is All about Jadi Apakah Itu Kamboja Laut Cina Selatan Filipina Selatan Dan Kemudian Seterusnya Di zaman kami Di era kami Ketika kita Menakodai Thailand Dan Kamboja Bapak Tentu sangat familiar Dengan konflik Thailand Kamboja Kita juga berupaya Bapak Termasuk Masalah Myanmar Masalah Myanmar Rohingga ini Bukan masalah baru 2012 Sempat muncul Dan Saya Hampirkan Di sini Ceritanya Yang beda Saat ini Bapak Padubas Adalah Kali ini ASEAN ASEAN Kali ini Saya Very sad To say Publicly ASEAN Is perfect Perfectly Divided Saat ini Tidak ada Satu pandangan ASEAN Mengenai Masalah Rohingga Under record Karena Kalau Sekarang Kalau Bapak Ibu Lihat Di PBB Ketika Masalah Myanmar Dibahas Di Sida Majelis Umum PBB Posisi ASEAN Terpecah Dengan Perfect Equation Ada Dua Indonesia Malaysia Brunei Mendukung Resolusi Saya Berbicara Tentang Resolusi Di Sidang Majelis Umum PBB Melalui Komite 3 Desember Yang Lalu Ada Thailand Dan Singapura Yang Absin Dan Yang Lainnya Terpecah Now Menurut Tugas Diplomasi Adalah Mengsinergikan Kepentingan Nasional Kepentingan Regional Dan Upaya Global Supaya Semua Menyatu Menjadi Satu Sekarang Kalau Kita Tidak Mampu Memoles Dan Men-sinergikannya We will Find Ourself In a Dilema Do we Turn Left Do we Turn Right Or Do we Go Straight Sekarang Masalah Rohingga Akan Dibahas Di Dewan Keamanan PBB Bulan Januari Indonesia Akan Menjadi Anggota PBB The Choice System